Hai ya di sini saya ingin mencoba menjelaskan atau memberikan sebuah tutorial tentang membuat reaksi antara tabel di dalam SGM peralatan yang pertama kita butuhkan adalah peralatan yang kita butuhkan lalu tanda yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah kandasias studio yang kedua uang tentunya aplikasi uang sendiri itu ya dan terakhir adalah browser inilah aplikasi yang kita perlukan dalam melakukan atau membuat sebuah relasi antara tabel tersebut Oke kita mulai dulu dari penginstalan semuanya nanti sini saya menggunakan wang versinya wang versi 517 disini tentunya kita sudah bisa ya untuk melakukan penginstalan itu sendiri nah disini kita tinggal melakukan next next tentukan next ya nah disini saya tidak ingin mengeruskan lagi karena disini sudah terinstall aplikasi wang tersebut nah disini sih disini sudah aktif ya disini nah service berarti ini untuk mengaktifkan semuanya menjadi aktif selanjutnya selanjutnya penginstalan camtest studio sendiri sama seperti misalnya software-software seperti biasa Oke kita langsung aja menuju inti dari bermasalah itu sendiri ya ini tampil yang kita perlukan untuk membuat nyata kita buka browser dulu nah ini browser ini dibuka kita ketikkan localhost nah ini sudah muncul localhost kita arahkan browser kita ke php my admin ini klik selanjutnya berhubung kemarin dikasih database itu ya nah ini database yang dikasih kemarin jadi kita tinggal selanjutnya kita buat dulu nama database nya adalah remit 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 agamedic oke kita create setelah kita create tabel obat tabel obat tabel obat obat terdiri dari 4 kolom go ok kita ketik kd obat tabel 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 obat untuk bagian yang atas sendiri, kategori ini merupakan primary key kita klik primary key disini, kita butuhkan atau mikron ya biar lebih mudah kan oke semuanya sudah lengkap kita klik save nah disini sudah terbuat satu tabel kita buat lagi di kategori ini kita buat tabel yang berikutnya, itu tabel petugas petugas yang terdiri dari 6 kolom oke, go nah kita masukkan lagi nama-namanya kategori petugas oke nama petugas oke ck oke agama oke dan yang terakhir nomor telepon nomor telepon nah disini seperti yang tadi kategori petugas menggunakan begin terus nama petugas farchat ck menggunakan enum nah disini enum adalah untuk memudahkan memberikan sebuah pilihan jadi langsung saja kita akan tentukan apa isinya tersebut agama farchat ck menggunakan enum lagi oke enum disini terus farchat kategori petugas kita isikan lima tiga puluh dan ini kita disini ada ganteng ok agama sepuluh oke terus nikah ini lagi single disini single atau unika nah disini kita usikan 15 15 oke disini nah ini itu lagi yang ini kita berikan 15 k untuk kita selesai nah ini jangan lupa jangan lupa ini adalah store engine nya harus kita harus menggunakan e-node db supaya kita bisa membuat relasi di akhir nanti oke udah kedua tabel yang kita punya kita buat lagi tiga tabel lagi tabel berikutnya adalah pasien pasien memiliki di 8 kolom event oke 8 nanti kita mulai nama pasien nama pasien H dah secara ağ dm keduz jife ng long lek yang pertama kita menggunakan jenis kelamin kita menggunakan ini oke ada 8 jam nomor RM 30 30 35 kita tulis dan tidak bisa diisi kalau tidak ada selesai untuk project A2 10 nah ini setelah itu kita pakai kita hadapi kamu dan kita ini lagi save dan Oke kita sudah memiliki 3 tabel 2 lagi Kita masukkan tabel berikutnya adalah Tabel File nya adalah Oke kita go Nah disini tabel daftar terdiri dari 3D 1 Nomor RN Kita penyakit Kita penyakit Oke disini kita memulakan Kita bikin lagi Kita bikin lagi Kita waktunya Disini bikin Nah disini kita 5 5 10 Kalau ada penyakitnya Nah disini kita penyakitkan Untuk kode Untuk tugas disini adalah Primary G Nah yang ingin kita relasikan adalah Tabel nomor RM Jadi nomor RM kita berikan Indek ini Kita klik disini Serta yang tabel daftar ini Serta yang tabel daftar ini merupakan Primary G Kita klik Kita klik disini Oke Semuanya Kita save Oke Kita sudah mempunyai 4 Lagi Tabel berikutnya adalah Tabel penyakit Tabel penyakit Oke Tabel penyakit Ada 3 Go Disini Tabel penyakit KD penyakit Oke Nama penyakit Nama penyakit Oke Dan ciri cirinya Oke Disini kita gunakan bikin Yang lainnya adalah Forchart Jadi Begini 10 Oke 35 Dan Ini yang ciri cirinya 500 Ya Biar banyak Terus Disini adalah Godoknya yang Kit Kita klikkan disini Linkerungnya Nah Kita selesai Kita selanjutnya Save Oke Tahap pertama Kita sudah selesai Selanjutnya Kita ingin membuat Relasinya Kita langsungin Membuat Relasi Antara tabel Daftar RM Ini Ini Berhubungan Dengan Tabel Pasien ya Nah Pasien ini Yang ingin kita hubungan adalah Disini Nomor RM Dan Disini Akan kita hubungkan dengan File Nomor RM Yang ada di Tabel Daftar ini Oke Untuk melakukannya Karena Disini Nomor FN Sudah 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 tabel master adalah tabel patient ini oke, disini kita pilih case cap kita pilih case cap lagi kita save oke kita sudah membuat suatu relasi disini kita sudah menunjukkan kalau kita sudah membuat relasi tersebut selanjutnya kita ingin mencoba atau mengatasnya dengan dan kita menginputkan mengedit mendelete dan mengupdate oke, kita pertama-tama kita isahin dulu data-data yang ada di tabel patient tersebut dengan klik insert nah, disini nomor RM nya kita isikan terus 012 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 oke nah, disini jenis kelaminnya lagi-lagi ya agama atau juga islam oke, islam kita langsung saja kita klik to 4 4 8 ini kita masukkan kita masukkan nanti lagi kode ketugas 001 oke yang tadi nomor RM 012 yang tadi 012 oke, disini jendron kita masuk juga inputkan kita ini nomor 12 ya oke kita coba edit dari sini nah setelah kita menurutkan kita sekarang coba tes dengan melakukan update atau di edit dulu terhasilnya adalah nah disini kita 12 kita akan mencoba editnya menjadi 20 kita klik pensilnya sini kita masukkan editnya contoh 20 oke 20 ini biarkan saja dong kita ganti biar kata biar kata kita go nah sini update-nya berhasil kita cek di menu daftar apakah di nomor RM nah sekarang kita cek apakah nomor F ini ini ikut berubah sesuai dengan yang kita edit di tabel pasien tadi ya kita doang klik nah disini 20 berarti dia udah masuk dia udah berrelasi jadi tabel pasien ini berrelasi dengan tabel daftar jika kita mengubah nomor jika kita mengubah nomor RM disini kita mengubah nomor RM ini di tabel pasien tabel pasien ya otomatis di dalam tabel daftar ini nomor RM nya akan ikut juga ikut berubah juga sesuai di tabel pasien ini nah itu artinya sudah menunjukkan bahwa tabel sudah berrelasi oke nah disitulah langkah-langkah bagaimana kita membuat relasi tersebut ya nah ini daftar disini relasinya nah disini contoh ini adalah gambar relasinya ya jadi nomor RM ini di relasikan dengan tabel daftar ini di relasikan dengan nomor RM di pasien oke oke mungkin cukup sekian dari saya tutorial yang dapat saya memberikan tentang bagaimana kita membuat relasi di dalam mysql dengan peralatan seperti berikut ya dan database-database yang kita gunakan tadi nah bila ada kata-kata yang kurang enak atau kurang dimengerti saya mohon maaf terima kasih telah berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh